Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya di channel RGR73 Oke disini kali ini saya akan menjelaskan tutorial Tentang membuat logo dan cara mengubahnya logo kita ngambil dari Google Disini pertama-tama kita masuk ke Google Dan disini kita cuma mengambil frame nya saja Disini ada logo Royal Wedding Planner Dan kali ini kita akan membuangnya watermark ininya Dan juga huruf-huruf ininya diganti dengan brand atau merek kita sendiri Oke tahap pertama kita harus meng-copy dulu atau mendownload logo JPEG yang ada di Google ini Caranya kita klik kanan kita klik kiri copy image Lalu kita masuk ke Corel Draw X7 nya kita paste disini Disini sudah nampil logo yang tadi dari Google itu Langkah selanjutnya teman-teman kita tinggal duplikat saja Caranya dengan Ctrl D Kita masuk ke bitmap Kita convert to bitmap Lalu klik OK Sesudah itu Sudah kita bitmap Kita masuk lagi kita bitmap Lalu klik mode Klik black and white Kita jump out Ya ini seperti biasa kita atur Sudah gini kita klik OK Dan watermark nya otomatis hilang Klik OK Tahap berikutnya teman-teman Kita harus memisahkan warna putih dengan warna hitam ini Dengan cara Kita klik trace bitmap Lalu outline trace lineart Oke Oke menunggu kita proses Klik OK Sudah itu kita pisahkan saja Lalu supaya kita bisa melihat Bagaimana yang harus dihilangkan Dan mana yang bisa diambil Kita harus memerlukan background kotak warna merah atau warna hitam atau warna kuning Satu saja warna merah Sip Pack down Kebawain Tadi tahapannya kan ada di atas ini Kita pack Kita harus pack down Oke Kita cara menghilangkan warna hitam atau si tulisan royal wedding nya ini Kita klik kanan Ungroup object Lalu kita seleksi saja yang mau kita hilangkan Lalu kita delete Lalu kita klik warna hitamnya Delete Klik warna hitamnya delete Klik warna hitam delete Dan semuanya kita delete Sama bawahnya kita delete saja Oke Warna hitamnya masih ada Dan tulisan huruf line banner yang kita delete Oke Sudah itu kita group Control G Atau Ada disini Group Oke Sudah itu kita Menginginkan warna Dengan warna Warna putihnya hitam dengan warna gold Oke Cara cari warna gold nya itu Kita cari saja di google warna gold Warna gold kita copy image seperti tadi Kita paste disini Tahap selanjutnya teman-teman Kita Power clip aja Dimasukkan Ketadi Resan Logo ini Ini kayaknya udah gak Kepake Kita delete aja Kita klik kanan Kita power clip Lalu kita masukkan Oke Kita edit power clip Edit dalemannya Caranya edit power clip Kita masuk kesini Kita sesuaikan ukurannya Oke Kurang lebih Jadinya seperti ini Kita buat hitam Oke Agar nampak disininya Ada gradasi warna hitam Kita harus Mentransparansinya Transparansi tool Caranya kita edit power clip Lalu kita klik Background nya Kita klik masuk ke Transparansi tool Oke Kita klik disini Kita transparansi tool Oke Power clip Nah ini kan putih Si warna tadinya Kita warna hitam kan aja Ironnya kan hitam Dan kalau kita ingin Ini kan tadi sebelah kanan Kalau kita ingin sebelah kirinya ini Kita harus Klik di bitmap dulu Klik oke Lalu kita bisa Ke transparansi tool Yang sebelah kirinya Kita sesuaikan Seperti tadi Ya kurang lebih Seperti ini Oke Tahap selanjutnya Kita akan memberi Tulisan Nama disini Kita kasih Tulisan Channel saya The GR 73 Dan jenis font Kita sesuaikan saja Oke Dan disini Saya menginginkan Warna silver Ya tahapnya Seperti Tadi itu Kita cari Warna background Warna silver nya Dari google Sama seperti Kayak tadi Oke Kita center dulu Disini Kita cari Warna silver nya Oke Ini warna silver Klik saja Di google Warna silver Kita copy image Dan sini paste Disini kita Sesuaikan dulu Sesuai huruf Oke Panjangnya Sudah sesuai huruf Lalu Klik kanan For clip Lalu kita masukkan Oke Kurang lebih Ada gradasinya Kayak gini Warna silver Gak satu warna Di bawahnya Saya akan Memberikan tulisan Official Oke Official Kita Ganti Lalu Lalu Kalau kita Misalkan Pengen Memisahkan Atau Mengasih Jarak Huruf ini Kita Menggunakan Tool Sep tool Sep tool Atau F10 Kita klik Disini Lalu kita Pojok Kanan Yang ada Pananya Kita geser Ke kanan Aja Otomatis Mereka akan Mengasih Spasi Sendiri Oke Ya Terlalu Besar Oke Lebih Seperti Dan ini Hasil Cara kita Trace logo Dari Dengan Cara Mengambil Prem Dari Google Dan Mengelahkan Watermark Yang dari Google Oke Sekian Tutorial Dari saya Jangan lupa Like Comment And Subscribe Channel RJR73 See you next video Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh